Mengawali sekitar Jambi hari ini pemirsa, Jelang Idul Adha 1443 Hijriya mendatang, aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan di kota Kuala Tungkal masih terlihat lengang atau sepi penumpang. Hal ini terpantau di pelabuhan LLASDP. Di sini terlihat aktivitas penumpang masih sepi, hanya ada para penumpang lokal saja yang berangkat menggunakan kapal speedboot dari pelabuhan LLASDP tersebut. Aktivitas penumpang kapal speedboot di sejumlah pelabuhan kota Kuala Tungkal masih terlihat sepi atau belum terjadi lonjakan penumpang, sebab aktivitas penumpang masih seperti biasa atau masih normal saja. Hanya ada penumpang lokal saja atau penumpang antar kabupaten dalam provinsi seperti Tujuan Sabah, Kampung Laut, Tembilahan, Pulau Kijang, dan Riau yang berangkat melalui pelabuhan LLASDP. Terkait masih sepinya, aktivitas penumpang ini dibenarkan langsung oleh agen loket kapal speedboot Arpandi. Menurutnya jikapun ada hanya beberapa orang saja yang berangkat menggunakan jasa kapal speedboot di loketnya. Meski demikian, ia memastikan akan terjadi lonjakan penumpang pada Hamin 3 Jelang Lebaran Idul Adha 1443 Hijriya mendatang. Aktivitas di pelabuhan menjelang Idul Adha ini tidak ada perubahannya seperti hari-hari biasa. Seperti biasa ya, lonjakan penumpang pun tidak ada ya? Tidak seperti Idul Fitri. Mungkin untuk ini pengaruh juga tidak ada imbas komoditi pertanian turun semuanya? Kemungkinan dari penumpang-penumpang yang berangkat ini, kalau dengar-dengar omongannya itu kan dia adalah pengaruh dari harga sawit dan kepinang. Karena rata-rata yang berangkat ini kan petani semua. Rata-rata kita penumpang lokal ini boleh, tujuan mana kalau loket kita? Kalau loket kita ini tujuan tembilahan, sungai guntung, perburung. Sementara itu, staf UPTD Pelabuhan LLSDP Dinas Perhubungan, Mailin tidak menampik jika belum terjadi lonjakan penumpang. Sebab diakuinya bahwa Lebaran Idul Adha 1.443 Hijriah yang jatuh pada hari Minggu 10 Juli 2022 mendatang. Maka dipastikan lonjakan penumpang akan terjadi yakni 3 hari jelang Idul Adha. Meski demikian, ia tetap menghimbau kepada para agen loket kapal Speedboot untuk tetap melengkapi kapal mereka, terutama pelampung dan kelengkapan lainnya. Kalau di LLSDP ini, seperti biasanya lah, belum ada peningkatan. Kalau sekarang, mungkin nanti berapa hari mau dekat Idul Adha, mungkin adalah peningkatan sedikit. Karena kan kebetulan Idul Adha jatuhnya hari libur, dak. Minggu. Itu lah, karena itulah. Rata-rata ya, paling dari Provinsi Jambi yang mau balik ke, mungkin ke Pulau Kijang, dari Hau sana kan. Paling itu lah bang, peningkatannya tuh. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.